Assalamualaikum Mbak Meghan Waalaikumsalam Pak Dalang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir patin ya saya minta maaf lahir patin Pak Dalang kalau selama ini saya ada kesalahan dengan Pak Dalang tolong maafkan saya nge aku selalu kalau melihat dirimu kok lupa akan dosa-dosamu Alhamdulillah walaupun kamu belum minta maaf tetapi atas kecantikanmu luntur hatiku Wow segera untuk memaafkan dirimu Meghan cuman karena cantik saja ya salah satunya cantikan nanti akan berkembang ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah begitu Iya Mbak Meghan bagaimana kabarnya saya baik Pak Dalang Iya waduh Deningan saya fine-fine Oh ya ya saya yang baik tadi saya berangkat jam 8 pagi Oh dari mana dari Solo dari Solo Oh bagus-bagus-bagus Mbak Meghan lancar sekali bahasa Indonesia nya Oh lumayan sedikit-sedikit saya coba belajar ya tapi banyak kok bukan sedikit iya 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 bahasa-bahasa sandi bahasa-bahasa apa namanya lambang-lambang bahasa-bahasa yang apa namanya kunci-kunci sudah tahu ya ya lumayan bisa punya diskusi dengan teman-teman ini sekarang ini di maano pentas di desa Hai apa ini Hai desa teloko tunggal loko tunggal kecamatan sumber Kabupaten rembang Oh iya 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 kabupaten rembang ini menghitankan kalau di dalam bahasa Inggrisnya menghitankan apa ya menghitankan itu apa ngetok peliwilu bucuk peliwilu apa peli itu apa peli itu alat kelamin laki-laki itu itu namanya peli mbak kelamin itu apa alat vital gilu waki-laki orang ngerti kontrol barangnya orang ngerti orang mutung ya enggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa itu Oh sunat Oh iya sunat mbak yang dipotong pucuknya itu loh bahasa Inggrisnya apa yang nggak ada ya disana ya ada circumcision Oh circumcision ya no 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 what 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 the meaning circumcision Oh circumcision jeningan sudah potong peli sudah Mbak bentuknya sekarang lain bentuk sejak saya umur tujuh tahun dulu Oh Alhamdulillah kalau Mbak Mekan ya sudah sunat apa belum Kenapa sudah sunat belum Mbak Mekan saya tidak punya itu sekali usbunya Oh kalau di dalam orang Islam dalam Jawa itu perempuan juga sunat masuk Iya Mbak jadi ini saya gambarkan ya milik kamu itu yang nyentil-nyentil kayak gini ini yang nyentil-nyentil kayak gini ini ini perlu digisrik pakai itu ditret kayak gitu gunanya supaya jangan katalan gitu loh itu maksudnya Oh begitu kalau dalam sini namanya selamba ya ini pelajaran-pelajaran kalau pelajaran tentang sunat itu memang harus merebutkan menyebutkan alat vital ya Mbak enggak saru enggak Oh begitu tapi kalau di ada di Amerika enggak ada ya begitu ya tidak ada saya belum di itu kan Oh belum di itu kan lo masih masih lancip yang bayang apa masih runcing berarti runcing itu apa tapi nanti nantilah setelah ini nanti kamu buka saja nanti tak tunjukkan ini ini masih rucit-rucit yang bayar mohon keikhlasannya yang enggak boleh nopak dalang dong untuk sain kok untuk saya untuk itu pengetahuan sama dokter bukan sama dalang dalang-dalang semua ingin atur itu ya Oh punya wanita masa sih Iya watak sama semua Oh begitu ya sudah tahu wataku berarti ya ya rata-rata rata-rata memang dalang itu dimana-mana memang handsome mbak ya dengan enggak enggak ya saya enggak handsome tetapi top lah Mbak Mekan aslinya Amerika ya Iya Amerika Serikat Oh presidennya Barack Obama ya Oke jeningan presidennya Jokowi Jokowi ya rupanya hampir mirip itu Pak Jokowi Iya ya aku juga bisa lihat Iya terus Mbak Mekan itu kesini itu lalu ke Indonesia itu karena apa Pak panggilan jiwa apa tadi panggilan laki-laki apa gimana terbawa suami apa gimana panggilan laki-laki bisa bilang panggilan jiwa dulu saya belajar gamelan di universitas saya di Amerika Oh di sana ada gamelan ada ada banyak sekali Oh bawa dari Indonesia ya ya dikirim dari sini terus orang Amerika sana belajar menabuh terus saya setelah wisuda langsung ke Indonesia menuju ke pengen yang aslinya kayak apa gitu ya ya terus jatuh cinta sampai sekarang jatuh cinta sama orang Indonesia Oh bukan sama karawitan kalau sama orang Indonesia saya sudah kapok betul lagi mula secara ukuran juga enggak imbang mbak ini secara apa ukuran saiz-saiz ukuran Iya ya ukuran perasaan ukuran pemikiran ya iya 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 cara makan cara pola hidupnya beda ya enggak cukup biasanya kalau orang Jawa itu menandungi sampean itu ya besok disambung pakai pralon lah itu kadangkala juga bisa pakai apa pakai paralon 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 itu perasaan alon-nalon itu maksudnya oh peralon penuh dengan kesabaran ya bener paralon saja ya paralon saja oke Mbak Meghan juga hati-hati sekali di Indonesia cuma banyak ragam bahasa apa ya banyak ragam bahasa di Indonesia bahasa Solo dengan bahasa rembang jelas lain Oh itu sudah lain-lain pas bahasa rembang apalagi bahasa dari kecamatan ini ada kecamatan yang apa itu namanya kecamatan sumber itu ada bahasa-bahasa sendiri bahwa Oh di sini ada bahasa sendiri ya kalau bahasa endo-e bahasa solonya istirahat itu kan ngasuh-ngasuh ngelermaken Sariro gitu ya kalau istirahat bahasa sumber itu ada sendiri apa Pak Jalan mentir itu bahasa sini apa sumber mentir itu istirahat mentir ya mentir ya betul itu istirahat Pak Jalan jeningan sampon mentir mampun Wow guys kedap konten mobilnya mentir Oh iya iya tadi saya mentir di hotel enak banget Oh mentir di hotelnya lama sekali dari jam 2 sampai jam 7 orang lecet Mbak mentir akhirnya nanti habis ini langsung kerja tahu mentir dulu jeningan saya mentir dong Oh iya biar sehat ya Iya kalau nggak mentir nanti malah kecapaian Mbak Iya bener Mbak Mekan mau menemani mentir Iya mani Iya nggak papa iya Alhamdulillah lewang demikian Alhamdulillah tapi kenapa ketawa ya penonton iya penonton itu menganggap Mbak Megan itu sinden pekok begitu pekok itu apa kok itu cerdas iya smart Oh Alhamdulillah saya pekok kok matrenuhun matrenuh eh Pak Jalan malam jeningan malam ini juga sangat pekok ah 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 super pekok saya iya memang kalau mau jadi seorang bupati itu harus pekok harus apalagi ini bisa mendalang seperti ini Bupati bisa mendalang itu masuk pekok sekali ya Iya apalagi sindenya juga pekok jadi pekok bersama ini Satria Laras Yogo Yogo juga kok-kok kok apa ini pada makan Iya pada makan ini ada makanan apa kalau dirembang Oh ya dirembang di sini ini ada makanan ikan ikan ya Oh ikan itu ada bahasa sendiri kalau golongan seperti semacam ikan dan sebagainya itu kan kayak cumi-cumi itu kan siput khusus untuk ikan dirembang itu ada namanya sendiri Oh kalau disini namanya ikan ikan itu sebutnya silid itu ikan silid 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 nah dari siput itu tadi kalau ikan itu silid disini mau makan apa makan silid aja gitu berarti makan ikan sini mbak jangan kaget ya tadi di koordinasi bungkus ada silidnya enggak ada silid lada hitam Oh silidnya pedes ya pedes-pedes itu kalau disini namanya di bumbu tai nah itu di di bumbu bumbu tai tai pedes itu bumbu tai itu bahannya apa bahannya ya lombok capek terus kemudian melirang Oh aku bisa membuat tai Oh ya iya di rumahku ada Oh iya iya pedes sekali ya tanya ya kalau jeningan ke rumah saya nanti mentil sebentar ya terus tak masakin silid bumbu tai Oh iya mau mau asalkan dapat bonus Hai dapat bonus Iya bonus apa tetangganya silid tadi itu saya maaf betangga silid driver of silid what is that nggak usah lah nggak usah ngomong nanti tak tunjukin aja ya kalau sudah pentas disini saya nggak mau oh iya malu saya kepiting nggak sih ya kepitingnya enggak ya Nah kalau kicot-kicot itu kadangkala ya Oh soalnya itu bisa bergerak-gerak sendiri nama itunya bisa kadangkala lebar kadangkala ciut kadangkala lebar kadangkala begitu peristaltik gitu jadi bisa embut-embut gitu mbak itu namanya memang sampai sekarang belum saya definisikan tapi sudah saya sering mencoba itu Oh iya harus makan banyak Pak Dalam soalnya ini kalau makan silid itu mengandung omega-3 betul jeningan biar tambah bekok betul ya makan silid saja itu bagus untuk vitamin otak mau saya mau kalau apalagi silidmu itu saya mau Iya kalau di rumah saya sih sering ada saya beli silid dari pasar mau belanja gimana ngomongnya mau ada silid gitu Oh iyalah Oh iya 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 syukur Mbak Megan masak sendiri iya pakai tai itu tadi luar biasa orang Amerika juga suka pakai merica pakai bawang itu juga suka ya di samping capcai buyung hai juga ada bumbu tai ya Mbak Mbak Megan ini ada pandemen wayang kulit Pak Warsono doyok Pak jati-hati saking sumber uki Pak Mudin Asnawi Pak Kasur uki Pak Totok Wuryanto nah ini kita dalam nih terus Pak Warsono doyok nikah wau Pak Kasur dan Pak Mudin mbak Megan nopo tembaknya tinggang sambun tipun Sinaoni yang sudah dipelajari di Solo Langgam atau dineman Pak Dalang eh off to you terserah eh kalau yang pernah dikomposisikan dengan Satria Laras bagaimana boleh 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 ya dan selamat ya kemarin kemarin baru launching karya-karyanya Mbak Megan ya Pak Dalang sudah dapat belum eh sudah dititip sama Mas Honggo Oh saya belum ketemu Honggo Honggo ini lagi di area Muktamar NU Oh iya 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 bagus ya Mbak ya ya Alhamdulillah lumayan launchingnya katanya manajernya namanya Dani ya 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 syukur lah dia orangnya baik Mbak jeningan kenal sama sama sangat-sangat-sangat Oh ketika dia punya pacar Hungaria juga saya yang nemeni selera dia memang bule ya iya syukurlah kalau mau begitu kedungannya bagus sekali sebab jeningan mbak apa kedungannya bagus-bagus oh iya very 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 beautiful thank you very very ngacengi dan sebagainya what bahasa Cina itu ngacengi itu itu sangat bagus sekali ngacengi ngacengi ya itu bahasa Cina Korea itu ngacengi ya itu bahasa Korea perbatasan ya Oh aku suka suara Mas Agung itu juga ngacengi betul ya ini bahasa Korea rumah suju terus-terus-terus kemala gue sing dadal disari bahasa Korea nih wong gending tetalu aja kalau wayang mau main cara kuno itu kan namanya gending cucur bau ya Mbak ya iya cucur bau ya itu juga bagus itu geding-gending yang penting namanya saru tapi punya maksud itu tertujuan semua manusia itu berhasil keluar dari bau gitu-gitu bau itu apa bau itu semacam kaya roti ya kaya roti itu bahannya dari terigu dan kemudian telur sedikit gula kemudian dikasih rambut gitu ah itu jorok sekali kayak roti iya tapi digunakan untuk judul gending Oh ya 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 berarti jorok itu sebetulnya ada pada pikiran kita Mbak iya betul iya betul kalau kita kemudian memahaminya tidak jorok juga tidak akan jorok Oh contoh saya menyebutkan ini kalau pikiran jorok pasti akan jerit Wow besar sekali kepalanya gitu ya bayar tuh jadi guman tergantung dari persepsi manusianya kayak gitu mohon enggak pernah punya pikiran jorok enggak pernah pernah saya pikirnya positif terus kalau Alhamdulillah enggak pernah saya punya pikiran jorok makannya pekok nah ya kalau menyebutkan sering tapi kalau berpikir tidak Oh iya iya bagus karena ucapan dengan pikiran kadang-kadang lain Oh coba kayak orang sedang berkumpul dengan suami istri itu kadang-kadang teriak yang tidak masuk akal Seperti Aduh 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 kok enak kok yang disebut Aduh Nah itu kan kadang-kadang gesek Oh iya makanya mengkriteriakan ada tiga bagian tripartib yaitu Aduh itu sakit yang kedua Aduh kaget dan yang ketiga adalah Aduh nikmat Oh sakit kaget dan nikmat ya Iya 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 kalau kaget Aduh kayak gitu kaget terus sakit Aduh 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 sakit terus kalau aduh yang nikmat Aduh Aduh kayak gitu ini itu sudah saya itu sudah jadi buku itu judulnya The Creator of Aduh malu ah ya manusia harus malu Mbak karena manusia punya kemaluan jadi harus malu belajar bahasa Indonesia lucu ya Pak ya Iya lucu sekali orang Indonesia itu kadang-kadang saya waduh goblok itu orang Indonesia Nah kalau menyebut WC itu kamar kecil Pak Iya orang yang dicari kamar kecil kamu nyari kamar kecil mau apa mau buang air besar Oh ya bingung mengingungkan ya mengingungkan kalau mau buang air besar kok darinya kamar kecil apa sedang Pak Dalang kenapa di Indonesia kadang kamar kecil namanya WC itu malah besar sekali ya ya karena buangnya air besar ada mbak Mekon juga di Indonesia jangan-jangan heran ya Mbak ya kalau misalkan di terminal tempat pemerintahan bis itu ada tulisan kencing 500 buang air besar atau berak 1500 tapi kalau mbak Mekon itu berak disitu buang air besar disitu tetap ditarik 1500 tuh karena karena kalau berak berak mesti kencing mesti nggak ada orang berak nggak kencing Oh iya betul kan Iya itu genius sekali jenius saya itu termasuk ahli perwc-an saya itu kalau burung kalau burung kalau mereka BAB buang air besar dan buang air kecil itu juga sama saya belum pernah ada burung itu nguyuh mbak itu saya belum pernah kalau kamu udah berat tolong tujukan kayak ngomong beli nemano kekoyang ngomong aku pengen ngerti ya karena mereka memang itu memang selalu sama yang keluar itu ya jenisnya satu-satu pintu ya lain karena manusia itu ada dua dua kok malah ketawa ini namanya ilmu biology ini ngobrolan bahan bahan ngobrolan yang menyenangkan sedikit membuat ketawa Iya Iya tapi memang itu ada real di Indonesia ada ya mungkin di Amerika maksanya cuma disana itu cuma lebih tertib daripada disini ya mungkin ya kalau disana kalau di ada burung yang BAB di atas kepala kita itu tanda mau dapat rejeki juga sama ya kalau di sini ya Oh ya sama disini kalau ada gubuk-gubuk katanya mau dapat rejeki tapi kalau ketempelan cecek gitu cecek tahu ya nggak tahu apa itu yang jalan di cicak-cicak-cicak gitu Oh cicak-cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap Oh ya berdua Oh udah Oh ayo mbak nembang mbak langgam ngimpi bagaimana sakit sakit-sakit langgam ngimpi Monggo ini garapannya dari Satrialas Satrialas itu memang orangnya itu pokok-pokok semua Mbak Iya sangat pokok dan sebenarnya ada pengendang pokok kebetulan pengendangnya Putri Pak Dalam Oh iya Putri Solo Sarjana Seni bawa dari Solo ya enggak namanya siapa Nur Handayami oh yes 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 mbak Nur go over to the kendang and let's play some music together 심ur Terima kasih telah menonton 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 menurut saya lho itu tapi Mbak Minkan jangan begitu ya Mbak yang yunggaklah Pak Dalang nanti saya carikan Duda Oh iya iya nanti saya carikan Arab ya Arab orang Arab ya untuk saya ya nanti boleh minden nggak ya Oh boleh 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 nanti saya carikan Arab yang goblok itu jadi orang orang tegal juga ada yang naksir kamu Arab juga namanya Mehmet apa namanya Ahmad Syedol Oh ya iya naksir sama kamu dia ganteng enggak orang Arab masih ganteng tinggi besar mbak dia pinter pinter musterinya aja anu meteng terus Oh sudah punya istri yang sudah ada istrinya udah meninggal Oh kasihan sekali nanti tetap temukan ya dia punya uang banyak uangnya bukan banyak kalau banyak itu kan tangga nentok jadi banyak uangnya banyak sekali Oh ya dia punya perusahaan sarung sarung tol dem semuanya apa tol dem itu kalau dipakai dikontrol adem gitu loh maksudnya nggak panas untuk sembahyang untuk sholat juga bagus dikontrol adem produk dari tegal namanya sarung tol dem tenun tenun Oh tenun tol dem apa itu dikontrol udah-udah nanti tak tunjukkan aja lah jangan jangan disebut di sini nanti penonton pada tertawa semua hehehe hehehe narabasing meka mendang kalau kamu bukan penyanyi seri rosa nggak mungkin kamu bisa bisa meng-cover semua sindinan betul ya mungkin mungkin seperti itu kamu ada turunan timur-timur tengah nggak ya ada dari mana eh kakek dari Bapak dari Lebanon Oh libatan ya libanon-ibanon kan botong sini banon libanon bapak ya ibu ibu dan bapak dari irlandia irlandia kakek dari libanon iya berarti tetangganya kadhafi ya kaya libia kalau iya 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 kalau begitu libanon islam ya agamanya ya kenapa agamanya islam ya libanon iya kalau di libanon islam tapi keluarga saya katolik pak dalang saya waktu masuk islam waktu mau menikah Oh begitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah nanti saya naiki haji ya eh saya naikkan haji nanti ya oh hajah megan really? ya really oh my god atau umroh dulu nanti sama yang ngendang nanti oke kalau mau tak biayai ayo Nur ya tapi saya juga diupai ya jadi diupai diupai itu apa? ya diberi hadiah oh seperti air itu ya ya air tapi kental apa? di air apa? busi-busi terus janji terus mau rusak malah air hidung iya umbel umbel mirip semacam itu tadi sampai mana ya? oh iya oh iya mi perngiteri mi perngiteri jaga ngulandoro 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 ngonggai gunung ngulandoro 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 satmati ngulandoro 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 dari hongaria bukan kalau dari hongaria bukan kamu ya bukan agi yang dari hongaria mbak agi ya dari hongaria kalau ini namanya megan siapa kamu? megan colleen o'donohue williams itu salah yang bener gimana? megan megan colleen 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 dua suku kata dua suku kata nanti bingung saya om saya gak bisa bahas colleen o do o do no no hiu will will yams liams iya apa ya? kenal kalau jeningan itu nama lengkap entususmono ya? iya betul entus itu apa sih? entus itu entus itu entus itu penyakit kelamin mbak eh bococok mentuk entusnya entus itu bahasa Arab oh artinya artinya smart artinya cerdas oh pekoc iya pekoc entusmu gitu terus kalau susmono? susmono itu sus itu berarti kan sepatu terus? mono itu satu oh bagus banget sepatu suksmono itu suksmono aslinya suksmono itu berarti sifat Tuhan yang maha untuk memelihara semua alam sekitar oh bagus banget dan sesuai dengan pejabatannya kalau namanya bagus kelakuannya elek kalau kalau ingin saya punya hasrat pada sampean ingin saya punya hasrat pada sampean hasrat itu apa? keinginan jadi kan punya keinginan untuk? ya untuk kamu itu saya ambil kemudian kamu kamu itu tak air keras jadi tak taruh di kamar saya gitu loh jadi nanti saya lihat tapi nggak minta apa-apa kan dikasih air keras? nanti kalau sudah mati artinya begitu saya hidupkan kembali ya mbak ya mungkin nanti kalau saya mati mudah-mudahan saya sudah tua terus sudah jelek oh nggak bisa kamu nggak ada jeleknya mbak saya yakin mbak apalagi kalau kamu mau saya ambil istri itu nanti sama nanti awet muda terus mbak itu jaminan kan jeningan sudah punya istri ya nanti gampang lah diberesin semua apa digapak-apakan nah ini cuma ngarang-ngarang saja bisa mbak nanti ah nanti aku bosan jadi istrimu kenapa? ya nggak kuat itu tadi oh iya ya nanti tak rewangi sama perempuan dua Astaghfirullah untuk masak, untuk mencuci gitu ya terus kan bang? aku nembang ya nembang boleh lainnya nembang juga boleh sampe meneng saja saya sudah suka shhh 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 lanjut lanjut seri pak eh sudah selesai ya sudah 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 selesai instrumen masuk yoo langgam ngimpi by satria laras and mekan kolonial eh mau apa? awas lo jajajajaj jajajaja yaaa na putra malakubur Sub indo by broth3rmax